Terima kasih Dengan menggunakan termogan, petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada para pengunjung pengadilan negeri kelas 1 Bandung. Hal tersebut dilakukan dalam mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 yang mulai ditemukan di kota Bandung. Tidak hanya pengunjung, para pegawai, hakim, serta tahanan turut diperiksa. Bahkan anak kecil tak luput dari pemeriksaan petugas. Pengadilan sebagai ruang publik dan tempat berkumpulnya orang sangat rentan terjadinya penularan. Mereka yang suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius tidak diperkenankan untuk masuk. Proses persidangan tetap berjalan seperti biasa karena pengadilan mengacu kepada kebijakan Mahkamah Agung yang tidak mungkin menunda sidang pidana karena berkaitan dengan penahanan terdakwa namun untuk perdata bisa saja ditunda. Salah satu antisipasinya mereka yang tidak berkepentingan untuk tidak masuk ke ruang sidang dan menunggu di luar agar tidak adanya kumpulan orang dalam satu ruangan yang dapat terjadi penularan. Dan kepentingan yang tidak terlalu urgent dengan perkara itu silahkan menunggu di luar supaya kita untuk menghindari banyaknya kekumpulan masyarakat yang ada di ruang sidang itu, untuk menghindari itu. Tetap Mahkamah Agung berpijak pada kebijakan dari Kemenpan RP. Nah di pengadilan antisipasi memang diharapkan pertama harus memakai ini ya, yang kedua bagi pengunjung sidang, pengunjung pengadilan baik tamu maupun hakim dan karyawan begitu masuk di ruang informasi sana ada pemeriksaan suhu. Hal tersebut pun terjadi dengan pelayanan lainnya di pengadilan buka seperti biasa, namun tetap sesuai prosedur dengan menggunakan masker serta menjaga kondisi kesehatan masing-masing. Pemeriksaan tersebut akan berlangsung hingga 14 hari ke depan dan menunggu evaluasi selanjutnya.